Minta pendapatnya Pak Nyarwi terlebih dahulu, ketika tadi Presiden PKS Amat Saikus sudah mengumumkan bahwa PKS akan mengusung Aman, Anis, dan Soebul Iman untuk maju ke Pilgub Jakarta. Menurut Anda, apa yang Anda baca? Ya, menurut saya itu hal yang tidak mengejutkan ya, Bung. Kenapa? Karena sudah dari beberapa saat yang lalu, PKS itu sudah menyebut-nyebut ya, nama Anis Baswedan. Bahkan sebelum-belumnya, dalam perusahaan Pilpres, dukungan PKS juga sudah diarahkan ke sana. Dan secara kultural itu saya lihat juga interaksi antara Anis Baswedan dan juga para pendukungnya dengan tokoh-tokoh PKS itu sudah lama. Nah, yang mungkin dianggap sedikit kejutan, itu adalah ketika PKS sekaligus juga memasangkan dengan calon wakil gubernur, yaitu Soebul Iman. Nah, ini yang saya kira langkah kunci PKS. Ini kan langkah strategis PKS untuk mengunci ya, calon wakil gubernur. Karena juga Anis ini kan juga potensial didukung gitu ya, oleh partai yang lain gitu ya, yang sudah mendeklarasikan misalnya contoh PKB. Tetapi PKB kan menyebut nama yang lain untuk calon wakil gubernur gitu ya, khususnya dari PKB DKI gitu, menyebut misalnya Anis Kaisang. Misalnya begitu. Dan saya kira juga ada beberapa peluang-peluang yang lain ya, dari partai lain yang mungkin akan mencalonkan Anis gitu ya. Tetapi juga untuk calon wakil gubernur itu juga saya kira memprioritaskan atau mempertimbangkan kader partainya. Tapi ini juga menunjukkan daya tarik Anis gitu ya, sebagai calon gubernur untuk DKI ya, itu juga masih sangat tinggi ya. Artinya buktinya kan banyak partai-partai gitu ya, paling nggak ya sudah dua partai gitu ya, yang menyebutkan Anis sebagai calon gubernur di situ. Ya, belum lagi misalnya sebelumnya orang masih menduga-nduga juga ya, misalnya Nasdem nanti kapan akan deklarasi atau jadi apa nggak deklarasi misalnya begitu. Atau mungkin ada kejutan besar kalau misalnya partainya Mas Hino gitu ya, itu juga mendeklarasikan gitu ya, misalnya begitu, beserta wakilnya. Nah itu saya kira ini juga akan terus berkembang, kira-kira gitu. Terima kasih telah menonton!